Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel ini Barang aku Risma Di video kali ini aku menunjukin ke kalian Cara membuat bubur sum-sum Yang lembut dan enak Dan rasanya enak banget Teksturnya lembut Teman-teman harus coba resep ini Karena bikinnya gampang Simple Gak usah berlama-lama Langsung aja kita ke videonya Melanjut ke videonya Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe Like dan komen Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya Notifikasinya Biar setiap aku upload video kalian gak ketinggalan Teman-teman di video kali ini Aku mau bikin bubur sum-sum Yang lembut banget Ini enak banget loh teman-teman Teman-teman wajib coba Karena teksturnya lembut banget Dan simple banget resepnya Pokoknya teman-teman harus cobain resep ini di rumah Teman-teman disini udah aku sedihin bahan-bahannya Ada 100 gram tepung beras Lalu ada pandan Daun pandan Lalu disini ada santan Santannya kurang lebih 1 liter Jadi perbandingannya itu 1 berbanding 10 Dan ada garam Untuk kuahnya ini ada gula merah Yang udah aku potong-potong Kemudian ada air 1 gelas Jadi perbandingan tepung sama santannya itu 1 berbanding 10 ya teman-teman Biar hasilnya lembut Seperti yang aku buat Teman-teman ikutin step by step ya Biar tidak terlewat Nah disini pertama-tama Aku belum nyalain api Aku masukin dulu Si tepung berasnya Lalu aku tambahin Garam secukupnya Selanjutnya Aku masukin Santan Yang tadi udah disiapin Ini aku pakai santan segar Kalau nggak ada santan segar Teman-teman bisa pakai santan instan Lalu ditambahin air Airnya 1 liter Ini tepungnya kurang lebih 100 gram Nah ini aku aduk-aduk Sampai tidak menggumpal Ini di keadaan Belum aku nyalain kompornya ya Biar nggak ada gumpalan-gumpalan nantinya Nah setelah aku aduk Sampai rata Sampai udah nggak ada gumpalan tepung Aku nyalain kompornya di api sedang Memasaknya di api sedang Lalu aku aduk-aduk terus Sampai Kalau sampai tidak ada gumpalan ini Harus terus diaduk ya teman-teman Biar nanti Nggak ada gumpalan-gumpalan Jadi memasaknya itu Jangan ditinggal-tinggal Dan terus diaduk Biar nanti hasilnya bagus Lembut dan tidak ada gumpalan-gumpalan Nah ini masih terus diaduk ya teman-teman Jangan ditinggal Masak bursum-sum Harus bersabar Terus diaduk-aduk Nanti biar tidak gosong bawahnya Terus Tidak menggumpal nanti hasilnya Terus Ini sudah mulai mengental Aku terus aduk-aduk Sampai nanti Mengental banget Sampai matang Nah ini sebentar lagi Harus terus diaduk-aduk saat ini Teman-teman biar Nggak menggumpalan Terus diaduk-aduk aja Mulai mengental Nanti sebentar lagi Mau aku angkat Dan bisa dihidangkan Biasanya aku hidanginnya Angat-angat seperti ini Atau Dipakaiin es Juga enak Nah Udah ada meletup-meletupnya Nanti sebentar lagi Aku mau angkat Nah disini Terus-terus diaduk ya teman-teman Biar nggak gosong hasilnya Kalau hasil nantinya gosong Nggak enak kan Ada bau gosong-gosongnya Jadi harus Tetap bersabar Harus-terus diaduk-aduk Nah ini sebentar lagi Udah mateng Udah mateng Mau aku angkat Dan Kita buat Saus Kincanya Aku siapin panci kecil Buat masak Saus gulanya Disini aku tambahin Satu Gelas air Lalu Daun pandan Kemudian aku Masukin gula merah Yang udah aku serut Atau dipotong-potong Kecil Biar nanti matengnya cepat Lalu tambahin garam sedikit Oke Sampai jumpa 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 Terima kasih.